Halo guys kita ketemu lagi kali ini pilihan menu sehat kita yaitu adalah rollade asam manis ya ya ini ada rollade satu roll gitu ya kita potong kurang lebih satu senti lebih lah ya nah ini rollade ayam ini nah terus kita panaskan sedikit minyak dan kita goreng guys gorengnya sebentar aja agar dia tidak terlalu apa tidak terburai gitu ya karena kan rollade asamnya udah mateng ya sebenarnya cuma tinggal dipadatkan aja digorengnya biar biarnya tidak hancur gitu pas waktu kita proses ya kita tambahkan saus asam manisnya gitu ya Oke guys ini menu untuk masakan sedap kita di live sweat kita ya yang manus pokoknya yang tanpa santan tetap enak dan non kolesterol tetap bejat ya guys di channelnya susan ZS eh di kegiatan harian ku ya ibu-ibu nih yang biasa masak dirumah ya my daily eh jangan lupa di like di share di subscribe ya guys Oke makasih yuk kita proses dulu ya Nah guys ini buat sausnya ya kita oseng satu siung bawang putih gabret cincang ya sama satu siung bawang merah yang diiris tipis ya kalau mau pakai bawang bombay juga boleh tapi ini saya lagi kehabisan jadi daripada balik lagi ke pasar ya ya ribet juga habisin waktu ya jadi saya pakai bawang merah ya sebagai alternatifnya ya tambahkan sedikit minyak yang enggak perlu banyak nah ini rollade ayam yang udah kita goreng tadi ya udah kita balik ya jadi atas bawah itu dia udah coklat merata ya Nah itu tadi kita tambahkan saus tomat ya saus tomatnya kayaknya ada tiga sendok makan deh guys nggak ditakar ya di kira-kira ya tuh sama ini eh ada kecap Inggris ya kita tambahkan setengah sendok teh deh karena sama-sama asem ya itu ya nah kita tambahkan air guys kita biarkan dia menyusup sedikit dan eh mengental ya guys nanti kita masukin rolladernya ya kita tambahkan eh sedikit merica nah cukup nggak perlu tambah penyedap rasa ya soalnya di saus tomatnya kan udah ada ya sedikit MSG gitu Nah kita biarkan dia mendidih dulu guys coba ini kita tes rasa apakah sudah cukup asem manisnya Hai pesannya udah manisnya belum Nah kita tambahkan sedikit eh gula ya Nah kita tambahkan 1 sendok teh gula guys Nah kita tes lagi apakah udah pas udah pas sih eh tambahkan sedikit eh penyedap rasa deh guys eh soalnya dia kalau nggak pakai bawang ee bombay ya kurang gurih ya dan kurang wangi gitu ya tuh kehabisan lagi ya bawang bawang bombay nya pasti pasar saya ingat inget masih ada bawang bombay nya pasti rumah lo udah habis gitu Oke kita tes lagi udah cukup guys Nah kita masukin roladenya Nah kita biarkan dia meresap terus nanti kalau udah terbaru rata ya kiri-kanan ya maksudnya atas bawah gitu ya Nah terus nanti kita angkat deh kita sajikan ya oke guys Makasih ya untuk semua dukungannya dah